1. Hutan dapat berfungsi sebagai hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Berikut merupakan fungsi hutan dalam kegiatan produksi adalah A. Melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup, B. Melakukan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan beragam jenis tumbuhan dan satwa, C. Menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa, D. Mencegah terjadinya banjir, erosi dan mempertahankan kesuburan tanah untuk tanaman yang ada di dalamnya, E. Melindungi dan mengembangkan tumbuhan, satwa serta ekosistem yang ada di dalamnya secara alami. Produksi ialah kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan atau jasa. Hutan dalam fungsi produksi adalah menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa. Sebagai contoh kayu untuk mebel, getah untuk karet. Dua Pak Bambang melakukan penelusuran jejak serpihan mineral dengan cara mengambil sampel endapan sungai, kemudian mendulangnya untuk mengetahui kandungan mineral berharga. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari A. Pengolahan, B. Eksploitasi, C. Eksplorasi, D. Reboisasi, E. Prospeksi. Prospeksi adalah kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang proses penambangan. Pak Bambang melakukan penelusuran jejak serpihan mineral dengan cara mengambil sampel endapan sungai, kemudian mendulangnya untuk mengetahui kandungan mineral berharga. Kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan prospeksi. 3. Seseorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat, sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari A. Pola sosial, B. Peran sosial, C. Status sosial, D. Konflik sosial, T. Hubungan sosial. Status sosial adalah seseorang yang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat, sehingga dihormati akibat kedudukannya, stratifikasi sosial, dalam masyarakat tersebut. Salah satu faktor yang dapat membedakan status seseorang adalah kehormatan, artinya seseorang yang dihormati akan mendapatkan strata teratas. Hal ini bisa dijumpai pada masyarakat tradisional, biasanya strata ini akan didapat oleh mereka yang memiliki usia tua, atau mereka yang pernah berjasa. Contoh, ustaz, sesepuh, dan ulama. 4. Perhatikan pernyataan berikut 1. Kasta 2. Keragaman warna kulit 3. Tingkat pendidikan seseorang 4. Pekerjaan yang beraneka ragam 5. Agama yang dianut seseorang Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang sesuai dengan konsep diferensiasi ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3 B1, 2, dan 4 C1, 3, dan 5 D2, 4, dan 5 E3, 4, dan 5 Diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat secara horizontal, sehingga tidak ada kelas sosial yang timbul akibat diferensiasi sosial. Pada dasarnya, konsep utama dari diferensiasi sosial adalah kesetaraan yang terjadi antar golongan di masyarakat. Dalam diferensiasi sosial, masyarakat dikategorikan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang setara, seperti perbedaan berdasarkan ras, perbedaan suku bangsa, perbedaan klan, dan perbedaan agama. 5. Perhatikan gambar berikut Gambar di atas menunjukkan stratifikasi tertutup yang dikenal juga sebagai sistem A. Kasta Tidak dapat berpindah kelas B. Kelas Tidak dapat berpindah kelas C. Meritokrasi Tidak dapat berpindah kelas D. Kasta Mudah dapat berpindah kelas E. Kelas Mudah dapat berpindah kelas Setiap anggota masyarakat akan berada di tingkatannya sesuai dengan status kehidupan, lahir hingga dewasa, ini menurut stratifikasi sosial tertutup. Status tersebut diperoleh dari keturunan, ataupun diberikan ketika manusia lahir. Stratifikasi yang bersifat tertutup tidak memungkinkan seseorang untuk berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan sosialnya di lingkungan keraton. 6. Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut merupakan salah satu bentuk peninggalan pada masa peradaban Hindu-Buddha yang berupa A. Candi B. Seni pahat dan ukir C. Barang logam D. Kesusastraan E. Seni lukis Pengaruh Hindu-Buddha mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik di bidang ekonomi, agama, struktur pemerintahan, hingga kebudayaan. Gambar pada soal merupakan pengaruh Hindu-Buddha di bidang kesenian, yakni seni pahat dan seni ukir. 7. Peradaban Islam muncul menggantikan peradaban Hindu-Buddha dan mulai berkembang pesat salah satunya melalui kerajaan Islam. Berikut ini yang kerajaan yang tidak bercorak Islam di Indonesia adalah A. Samudera Pasai B. Malaka C. Demak D. Mataram E. Mataram Kuno Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan yang tidak bercorak Islam di Indonesia. Mataram Kuno bercorak agama Hindu-Buddha, sedangkan Mataram Islam bercorak agama Islam. 8. Perhatikan aktivitas yang ada di masyarakat berikut 1. Perusahaan mengirimkan produknya ke minimarket di seluruh Indonesia 2. Mega membeli seragam untuk dipakai ke sekolah 3. Arief membeli pertalait untuk sepeda motornya 4. Perusahaan SR memproduksi roti dengan jumlah banyak 5. Ibu tanti membeli tepung kemudian mengolahnya menjadi odading untuk dimakan Berdasarkan pernyataan tersebut, kegiatan yang dilakukan dalam rangka konsumsi adalah A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 5 C. 3, 4, dan 5 D. 2, 3, dan 4 E. 2, 3, dan 5 Konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan Dengan demikian, kegiatan yang merupakan konsumsi adalah pada nomor 2, 3, dan 5 9. Ketika lapar Dimas memilih makan bakso Eri memilih sate, Ismi memilih ayam goreng Sedangkan Lily memilih mie untuk memenuhi kebutuhan akan makanan Pernyataan tersebut menunjukkan perbedaan permintaan berdasarkan A. Selera B. Harga C. Penghasilan D. Kualitas barang E. Ramalan masa depan Selera atau kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi keseimbangan harga Karena jika selera masyarakat terhadap suatu jenis barang meningkat Maka akan semakin tinggi harga barang tersebut Sepuluh pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual Yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung Untuk melaksanakan transaksi jual-beli Fungsi pasar dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen Disebut sebagai fungsi A. Pembentuk harga B. Distribusi C. Promosi D. Konsumsi E. Produksi Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli Untuk melakukan transaksi jual-beli Pasar memiliki tiga fungsi utama Yaitu 1. Fungsi distribusi Yakni pasar berfungsi dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen 2. Fungsi pembentuk harga Yakni pasar menjadi tempat terbentuknya harga melalui kegiatan tawar-menawar dan mekanisme permintaan dan penawaran 3. Fungsi promosi Yakni pasar digunakan sebagai media promosi bagi produsen untuk meningkatkan penjualan dan keuntungannya Terima kasih telah menonton